Pada sidang perdana kasus dugaan penodaan agama kemarin, calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Cahyapurnama sempat meneteskan air mata saat membacakan nota keberatan. Ia mengaku terbawa suasana karena selasa lalu bertepatan dengan peringatan wafatnya ayah kandung Ahok 19 tahun lalu. Tanggal 13 kemarin, persis 19 tahun ayah saya meninggal. Persis tanggalnya. Jadi kemarin tuh saya ingat ayah saya gitu hormatin Muslim, saudara Muslim, saya langsung ingat kalau dalam ajaran Islam itu kalau kita menyakiti orang tua, menista orang tua menurut percayaan Islam ya, itu ayah kita tuh nangis di kuburan itu. Karena dianggap ini kepercayaan Muslim. Mereka saya teringat bagaimana ayah saya yang begitu baik sama orang Muslim, membantu Islam begitu banyak, dengan ayah angkat saya kok sekarang saya duduk sebagai terdakwa di sidang. Selasa lalu, Gubernur Nonaktif Basuki Cahyapurnama duduk di kursi terdakwa atas kasus dugaan penodaan agama. Ahok bacakan nota keberatan, yang sebagian diantaranya berisi tentang kiprahnya dalam membantu umat Islam dan kedekatannya dengan keluarga angkat yang beragama Islam. Hal tersebut diungkap untuk meyakinkan Majelis Hakim akan tidak adanya niat menodai agama. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum menjerat Ahok dengan dua pasal, yaitu Pasal 156 dan Pasal 156A KUHP. Pasal 156 menjelaskan soal penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan dengan ancaman hukuman penjara maksimal empat tahun. Sementara Pasal 156A KUHP terkait penodaan agama dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara. Sidang selanjutnya akan berlangsung selasa 20 Desember dengan agenda jawaban atas eksepsi yang disampaikan Ahok dan kuasa hukum. Arkandanu Wili Azhari melaporkan untuk NET.